Terima kasih Ada 666 orang Masuk Oke lagi record Cek dulu ya bentar ya Kalau record masih jalan Intro dulu kali opening aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjay Welcome back to Smartly Podcast Live Part 2 Bumper dulu Gak ada bumper Musik mana live musik Live musik gak ada Kali ini Masih bersama saya dan Abuy Sebagai host Dari Smartly Podcast Kedua Baru kemarin sih Baru kemarin dari kamu sekarang jadi Langsung di kontrak Langsung di kontrak Langsung 2 part Edisi episode ke 30 Berapa ya Kemarin itu 33 ternyata Cuma karena episode nya spesial Di acara Smartly Art Exhibition Kita buat podcast live Jadi yang siapapun yang nonton Yang dateng Bisa lihat live di ebay juga Dan nanti bisa lihat Nanti hasil rekamannya di youtube Dan boleh bertanya juga Boleh bertanya nanti Di kolom saya udah buka kolom Pertanyaan Tadi kalau tidak salah Ada 348 Tadi yang bertanya Nanti kita sentin aja Pertanyaannya Kali ini kita bersama dengan siapa nih Pak Abuy Yang pertama Dari sebelah kiri Ada Ada Bu siapa Udah pegami Santra udah pegami Betul loh saya kiri loh Pertanyaan kiri Benar Ibu Ibu siapa Saya Ashifah Ekananda Pirdaus Biasa dipanggil Bu Shifa Bu Shifa Ini Bu Shifa Bu Shifa Selanjutnya Sebelahnya ada Diperkenalkan dulu Ini udah pernah Tayang Sudah pernah Tapi sama Bu Airin ya Sama Bu Irma Sama Bu Airin siapa ya Bu Irma ya Bu Irma ya Bu Irma sama Aku sama Pernah Tag juga Bu Airin Kalau gak salah sama Bu Vila atau Bu Irma Tapi Bu Airin Kita gak tayang Akhirnya gak tayang Dari episode yang itu Oh gitu Pertanyaan sekali Berarti Bu Vila ini yang kedua kali ya Iya kedua Selanjutnya Ada Paling ganteng disini Eh enggak sih Paling ganteng Paling ganteng Eh enggak Aku masih si Abuy Nama kita Nama saya Chandra Arief Baratiana Biasa dipanggil Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra Bagus Bagus Joks Joks Menarik Menarik Kalau mau dikenalin dulu Bu Sifat tuh ajar apa? Saya juga bingung sih Pak Luffy sebenarnya Oh Basic 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 Multi talentan Oh multi talentan Basic lah Basic apa? Basicnya saya guru MTK MTK Tapi enggak ada yang percaya saya guru MTK ya Oh emang ajar apa aja saya MTK berarti? Otomatik bisa Bahasa Inggris bisa TEIKA bisa Seni bisa Oke Nice 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 Apatah bu Empat elemen Mohon saya Ada panah dong disini Oke Saya Kayaknya harusnya Kalau pak Kalau Eh Mangdet Mangdet Salah buat Mangdedi Selaku Bawahan pimpinan kita Pak Budi Ada Mangdedi Sebagai wakil ketua purpose Luar biasa Penghuni ya Disini Penghuni Boleh nanti dicek Nanti disini Boleh Ya Bu Pira Bang ajar Biologi dong Biologi Kalau sekarang ya Kalau sekarang biologi Kalau nanti Kalau nanti Oh gak tau ya Belum tau Kemarin Oh kemarin Biologi aja gitu ya Kemarin Selama dua tahun ini sih biologi sih Biologi Oke Terus Pak Chandra Pak Chandra apa nih Aman Chan Alhamdulillah dikasih kelas P.J.O.K Alhamdulillah Oh gitu Masuknya apa nih Walaupun masih banyaknya mulog Oh mulog Basicnya apa Basicnya P.J.O.K Oh Kirain basicnya Gajah putih Bolognya Kebetulan Bolog Pencak Silat Pencak Silat Bener Si paling silat banget Bener 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 Jadi kita Sipah Oh iya Sempat 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 Dua Enggak minggu sih Dua bulan kayaknya Dua bulan Terus diganti Diganti sama Pak Rai Oh oke Silat Sama berarti Beda berguruan Ini mah dari Utara Secara bagi Selatan Beda jurus Kutub Utara Ya kutub Selatan Oke Ini mungkin dari Para audiens Podcast Sementri Lisius Apa tuh ya namanya Tapi Warga Sementri Para warga Sementri Kayaknya banyak yang Belum tau Juga ini pertama kali Bapak Ibu dateng kesini Tuh ngajar Tahun berapa Terus gimana Di sekolah ini Kalau saya kemarin Udah sama Pak Ibu cerita Kalau Bu Asifah tuh Kesini tahun berapa Saya kebetulan masih baru Baru tahun 2022 Kemaren Pak Lupi Oh baru Kurang lebih dua tahun lah ya Iya Dua tahun Pas dateng kesini Gimana Adakah Altershock Atau sebelumnya Mengajar di mana Terus ngeliat Sekolah seperti apa Sekolahnya luas Sekolahnya luar biasa Luar biasa Pertama Ngejar itu Misalkan dikasih Kelas 12 Ke ke kelas 11 Udah kayak lari Estapet Oh Ujung Oh iya benar Jauh Jauh Dari kelas 12 Ke kelas 11 Terus apa lagi Terus Tapi kalau Pas saya kuliah Itu saya kan sempet Ambil data skripsi tuh Data skripsinya disini Jadi Pas konstruksi ini pun Udah gak kaget Oh gak kaget Udah Sebelumnya Sempat ngajar di tempat lain Pernah sih Tapi bukan di Indonesia Oh Oke Pernah di Pernah ketemu Tamu internasional Guys Di New York Macem-macem Di New York Perindapan New York Brando Sebelumnya pernah ngajar di mana Dapet Ibu Sipa Dulu pas kuliah Saya di PPL-nya di Filipin Oh di Filipin Itu di Apa? Kaujon Iya Kaujon 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 Utara Batak Bali Kaujon Kaujon Filipin 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 Filipinnya berarti Masjubnya Kabupaten Bandung Oh iya bener Filipin Pake P Filipin Itu di SMA mana Gua Sipa SMP Oh SMP Junior High Schoolnya Itu With English Of course Of course in English Nama SMPnya apa? Biasanya suka agak Gimana gitu Dia kayak lab school gitu loh Kayak Upi punya lab school kan ya Oh lab schoolnya Oh gitu lab school Di Pangasinan University Jadi lab school of Pangasinan University Di dalam University nya berarti ya Yes Oh di Filipin Kalau Bu Pira gimana nih Ini Bu Pira kayaknya Paling legend ya Kemarin emang pas Kemarin emang pas Kemarin Pak Budi juga dulunya di tengah-tengah Oh gitu ya Jadi harusnya pindah Nah no Pas Oh sengaja ya Moda Moda Lebih muda Lebih muda Lebih muda Bipira tahun berapa Bu? Tahun 2015 2015 Saya masih SD Masa sih 2015 Lulus kuliah Eh lulus SMA Tapi luka kita sama Emang lu gak SMA? Enggak saya sibuk Enggak Saya masih SMA kelas 2 loh 2015 2015 Berarti 2015 itu langsung Lulus dari kuliah langsung sini Lulus kuliah Apa sebutnya yang ajar dulu Di tempat lain Apa kemana dulu? Sekolah Filipin dulu Sempat Kamboja 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 Singapura Singapura Jerman Kamboja MGMP Asia Musyawarah Musyawarahnya dimana? Disini di Vietnam Minjem dong 100 dong Minjem dong 100 dong Kata uang Vietnam Bukan ngajar sih ya Lebih tepatnya Menggantikan sementara Karena waktu itu ada yang cuti Infal Itu juga infalnya bukan infal ngajar pagi ya Infalnya infal bimbel Persiapan UN Waktu masih jaman ada UN Oh iya Oh pasti rame-rame nya Rame-rame UN Itu juga di MTS ya Kalau di Saya gak tau kenapa nanya Madrasa Madrasa Sanawiyah Kalau MTS ya Yang umum kan SMP Kalau yang kemenakan ke MTS Jadi saya ke MTS Udah baru dateng kesini Pas dateng kesini gimana? Pas dateng kesini 2015 Posisi Ruang guru kan masih di belakang ya Yang sekarang jadi ruang seni Oh iya di belakang Uh gelap Horor kan Ya bener Itu gelap banget Dan kalau mau masuk ke ruang guru kan Kita melewati lembah Oh lembah ya lembah itu ya Kayak benteng Takeshi ya Oh dulu ada lembah Gak iya Kan nyebrang Saya ini gak jadi penasaran loh Batu-batunya benteng Takeshi itu ya Benteng Takeshi Lembah Hayalah Jadi pas begitu masuk ke gerbang tiket Iya Dikasih helm Sama pelampung Rafting astagfirullah Luar biasa berarti ya pembangunan SMP 3 Berarti sekarang udah jauh Ini udah bagus banget Tapi helm usia ini bukan? Bukan Tapi udah bagus sih waktu pas saya datang Terus pas Emang dulu gimana? Ke ruang guru kan posisinya masih di belakang Dan itu masih gelap ya Iya segelap Iya kerasa aja nuansa Alami Oh luansa mistis gitu ya Iya begitulah Terus gak lama saya pindah Eh saya masuk ke sini kan Di depan ada proses pembangunan Katanya buat ruang guru Alhamdulillah Jadi bisa ke depan Oh berarti lagi otw dibangun gitu ya Iya betul Terus apa lagi? Apa lagi ya? Suasana Suasana Ya gitu paling sama kayak si pak Kalau ngajar harus lari-lari ya Karena waktu itu ngajar di kelas 11 Terus pernah ngajar di kelas 12 juga Jadi Abis waktunya buat jalan-jalan Lumayan lah Karena kan Putri Solo ya Jalannya Wah lama Terus 5 seti 5 seti gitu Iya Apakah ini Solusi untuk Kita mulai moving class Atau gimana Tapi kalau moving class Anak-anaknya yang gak datang Ada odong-odong Kita pulang Kita ya Movingnya tengah ting Pake playing fox gitu Boleh 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 Kalian yang ada tiang damkar itu loh Wih Atau kebawa dong Atau eskalator yang lurus bisa Kalau Pak Chandra apa nih Tahun kesini pertama kali ngajar tahun? 2021 2021 Kalau gak salah Iya ya 2021 Skopi berarti ya Iya Sebelumnya Ngajar apa? Sebelumnya Ngajar itu paling PPL Di Bandung Di Bandung Terus Nginval juga Di SMP2 SMP2 mana? SMP2 Serang Tiga bulan lah Tiga bulan Ngegantiin yang lagi cuti hamil Cudi hamil Kirinya Iya Oh sama sih? Siapa? Oh nginval Nginval ya Aku juga waktu itu nginval Bu Hirma dulu Oh gitu Oh cuti hamil Cuti melahirkan Kalau hamil gak ada cuti Abis melahirkan Cuti Cuti hamil Cuti hamil Boleh 9 bulan cuti ya Iya itulah Terus SMP2 juga ada lembah sama gak ada Beda Sama ceritanya Sama ceritanya Terus Pertama kesini gimana? Pas datang Pertama kesini kan belum Ini Masih COVID Jadi masih online Oh masih online Masih online Masih di rumah lah Di laptop Setahun kemudian Setahun ya Kalau gak salah Setahun ya? 2022 udah mulai Paling disitu tuh Apa namanya Transisi dari COVID ke Offline lagi tuh Itu dulu ya itu Pak Lutfi Ini adanya Bentar ya guys Ini ada Satu kesalahan Bukan kesalahan apa ya Ternal ya Ternal ya Ternal ya Teknis 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 Apa coba Ini bikin sendiri Kita gak usah bantuin Ini ada yanti gak? Yanti 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 Nonton podcast nih Nonton podcast nih Bukan adalah podcast Maaf ya ada ini Beberapa trouble Ditunggu dulu aja ya Nanti di cut aja berarti Oke berarti pas Berarti pas copy Transisi ya Transisi Terus 2022 Baru offline Ini juga masih setengah-setengah ya Offline masih setengah-setengah Satu kelasnya paling 20 orang 20 orang Nah itu yang bikin bingung tuh Kalau olahraga tuh kan Eh gak bingung Lebih mudah sih sebenernya Jadi gak terlalu Waktunya Jadinya Kepakinya enak gitu 20 orang gitu Iya Terus pertama kesini Langsung ngajar olahraga Atau ngajar PAI gitu Ini olahraga sama Apa tuh namanya Jura usaha tuh KWU 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 Langsung jualan Langsung jualan Bikin makanan Jualan apa? Risau Enggak Anak-anak yang bikin makanannya Aneh-aneh Waktu bikin makanannya Ager Tapi gak bisa dimakan Ager tapi gak bisa dimakan Katanya Pak Chandra Hobinya ngajar ya Kalau gak ngajar Suka Apa gitu Gatel-gatel Suka Pusing gitu Pusing gitu Hobi Emang hobi Oke Oke Ini kita ngeliat dulu ya Pak Abun Boleh-boleh Di Instagram ini pertanyaan tadi Sudah 378 Wow Luar biasa Saya sortin dulu ini Pertanyaan Ada beberapa pertanyaan ya Ini ada satu pertanyaan nih Dari Ed Yulius Charlie Pak mau tanya Mengenai berita ini Tolong ditanyakan Ke Bu Pera dan Bu Sipa Petugas damkan di Malaysia ini Bantu kucing orang yang Kepalanya terjepit Gimana? Tangkapannya gimana? Tangkapannya gimana? Iya Jadi ini yang ditanyain tadi Sama Ed Yulius Charlie Jadi gimana nih Pernah liat kucing Kepalanya kejepit Sudah liat belum Kejepitnya kejepit apa coba? Ini kejepit Tembok Oh iya Kepalanya kejepit Kepalanya kejepit Ini berita yang dikirim Sama Julius Charlie Tangkapannya gimana Bu? Gimana tangkapannya? Iseng atau gimana ya? Enggak Gak tahu nih gimana nih Emang ada tahu Kucing iseng itu kayak gimana sih? Ya itu Begitu Emang ada kucing yang gak iseng Iseng semua Tangkapannya gimana Bu Pila ini yang paling gampang sih ini pertanyaannya kayaknya Wah Kalau dari sisi biology Nah gimana tuh? Itu kan berarti sebuah interaksi Antara petugas damkar dan kucing ya Nah itu berarti interaksinya antara komponen biotik dengan biotik saling berinteraksi saling membantu Nah kira-kira pendukas damkar yang menemukan atau yang kucingnya yang nelfon damkar duluan Bisa jadi kucingnya sih yang nelfon Bisa jadi ya Bisa jadi kucing yang nelfon Kan udah canggih ya Iya kan kita gak tahu ya kucing Malaysia kan yang ngan-ngan bisa gimana gitu Betul betul Halo halo polis polis Udah domestifikasi ya Iya domestifikasi betul betul Kita lanjut ya pertanyaan kedua ini dari Edhani Kusnagar Pertanyaan lagi kita soalnya banyak banget pertanyaan kita gak mungkin jawab semua ya Disortin aja berarti Mantri ada 300 Jadi 378 kita bacain Tolong dong tanyain ini pendapatnya tentang salah satu berita Perni yang asal Gorontalo kabur dari resepsi nikah karena gak suka keramaian Pak Chandra ini berarti Yang baru aja Baru saja melepas pasal lajang Gimana? Gimana tanggap Pak? Dari Edhani Kusnagar Perni yang asal Gorontalo kabur dari resepsi nikah karena gak suka keramaian Atau kamu kenapa? Itu tadi berarti introvert ya? Iya Kok bisa kepikiran? Iya maksudnya Apa yang ada di pikiran anda gitu Tapi itu hoax apa? Bener bener Ada di indozone biasanya Maksudnya itu udah akat Terus langsung kabur Langsung kabur Oh yang penting akatnya dululah Sah? Udah Pas itu kabur Pas resepsinya ya udah diwakilin mungkin Nah Bisa kali ya Gak tau kaburnya itu karena belum lunas atau takut keramaian? Bisa jadi Iya vendor belum pada diwaya Bisa jadi Alibi Iya mungkin Beres resepsi ditagih kan? Ditagih Gak ditagih Gak nunggu ditagih sayangnya Nanti dulu Ditagihnya tiap bulan Iya Dipotong kaji Gopong-gopong soal resepsi dan acara ini Mau tanya dulu dong pendapatnya gimana nih Tentang Smart Free Art Exhibition ini nih Ini kan pameran yang tiap tahun saya gelar Gokil gokil Luar biasa Gimana-gimana Saya aja gak bisa Pak Luvi ngegambar begini-begini Iya luar biasa ya Ini bagus-bagus loh Tapi kayaknya ini anak-anak sebenernya butuh healing Butuh healing Karena banyak banget gunung lagi gunung laut gunung laut gunung laut kayaknya Benar 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 Butuh healing enak-anak Butuh healing butuh jalan-jalan Mudah-mudahan Mungkin pengen pulang cepat Bisa jadi Atau besok libur Besok libur Mudah-mudahan ini dari mas menteri bisa mendengar ya Ini masukan dari kami berarti ya harus ada agenda di kulit-kulit itu bagian healing Terus ada ya Healing gratis Mungkin bisa Ya healing jalan-jalan Jadi bukan makan gratis Healing gratis Healing gratis Healing gratis Nah Ngomong-ngomong soal acara lagi Ini ada informasi lagi Ini dari pertanyaan juga Dari Ad Siapa ini Dari Ad Nana Komara Wah ini Pak Nana Terima kasih Pak Nana sudah bertanya Salah satu berita ini Muncul kabar Tyler Swift dibayar 45 M per hari supaya hanya konser di Singapura Sebagai pacaran ini selaku Tyler Swift Orang yang semang membuat konser Jadi kayaknya Tyler Swift ini dibayar 45 M supaya konsernya di Asia itu di Singapura aja Gak ke negara lainnya berarti ya Tahu Tyler Swift kan? Tahu dong? Tahu Tahu Masa gak tau Pasti tahu Tahu Tyler Swift Udah kenal Udah kenalan Perasaan dulu ada rencana mau di Indonesia ya? Iya Ini rencana dulu Tahu doang namanya Di Apa namanya? Di booking gitu 45 M buat di Singapura doang Kira-kira Kalo kalian nge-peng semangat sama terorsi Waktif gak nonton ke Singapura Harga tiketnya berapa? Gak tau kalo harga tiket Pasti mahal Atau kecewa agak gitu Pasti Pasti kecewa karena kan Menghambat ya Mungkin kan fans-fans Tyler Swift Yang di Indonesia Udah nunggu-nunggu Tapi malah di Di pindahin kesahan di sana doang Berarti kalian gak mau nonton nih? Kebetulan saya bukan fans-nya Halo Saya sih Saya lebih Nge-fans sama yang raja-nya sih Kalo saya Masuk Masuk Ada lagi Pak Luzi? Ini masih banyak pertanyaan lagi Tapi kita skip dulu Karena pertanyaan terlalu banyak Ini yang di live juga nih Banyak ada pertanyaan Tapi belum kita baca Ada lagi ya? Kemarin part 1 Kita ngomongin Film Salah satu film terbaik Yang menurut Bapak Ibu pernah tonton Terus Kayaknya orang lain harus nonton deh Film apa? Film ya Boleh sih seri drama Atau apa? Film Yang udah ditonton aja Yang udah ditonton Yang pernah ditonton Yang Harus judul Atau jimre? Judul Kalo bisa diseritain sih Biar warga semantri juga tau Filmnya film apa Ini gak boleh searching dulu Yang inget lah kan Film yang inget Pas ada dulu ya Miracle Miracle Insell Miracle Insell Yang vino apa yang asli? Yang indonesia Yang indonesia Kan ada versi koreanya ya Yang korea lebih hijau Oh saya belum nonton itu Oh belum nonton Maksudnya sampe nangis katanya Nangisnya gimana boy? Yang indonesia Yang indonesia Nangis Tapi itu yang menurut saya terbaik ya Ada yang film juga yang Mempengaruhi juga Aduh kan mempengaruhi saya Jadi ketika abis nonton film itu Ternyata saya Merasakan Kejadiannya juga Kayak dulu Sempet ada film Dilan Oh Dilan Dikirain Dirti Pot Waduh Dilan Itu kebetulan Siap 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 Terus kamu jadi milianya? Bukan bukan Itu kebetulan saya lagi PPL Lagi PPL di Bandung Salah satu ku sekolah SMA di Bandung Pake jaket jeans tuh? Bukan Oh enggak Tapi kejadian negatifnya lah Oh iya Karena ketika di film Dilan itu kan Banyak adegan-adegan murid yang Apa namanya? Kekerasan lah ya Ya tawuran Ngelawan kegurunya lah Maksudnya brutal lah Ya Nah itu saya Alamin di sekolah itu ketika PPL Oh iya Dilan berarti Dilan ya Dilan yang pertama Apa Dilan yang kedua? Dilan yang kedua Dilan ketiga Yang baru nih siapa? Ancika Ancika Saya nonton sih Dia menikmati Dilan ya Menikmati suasana filmnya Bandung Itu ke Bandung aja Tapi suasana tahun 9 bahasanya itu aku rasa banget Tapi saya jujur kalau Dilan Baca bukunya yang pertama doang Ya saya juga awalnya dari buku Kalau enggak baca bukunya kayaknya enggak akan Terus saya enggak mau nonton Karena berusaha gimana sih saya soal milea Iya bener Milea tuh cakep gitu kalau di buku Wah kayaknya pas nonton pas di siapa pembakannya? Vanessa 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 gitu Kayaknya aduh di luar bukan imajinasi saya nih gitu waktu dulu Jadi enggak nonton Sama kayak Harry Potter kan orang yang baca buku juga ada yang enggak mau nonton Iya Saking tebalnya kan detail-detailnya Iya Terus apalagi udah film horror mungkin enggak nonton Horror Suka sih Enggak lebih ke podcast sih kalau horornya Oh podcast-podcast Spotify Kalau film udah enggak pernah karena Saya enggak bisa diajak nonton film horror sih Susah aja Dunia lain Dunia lain Dunia lain Nggak ada dunia lain Nggak ada Nggak ada Kalau bu Pira atau bu Sipan dulu boleh Film Kalau aku film apa ya Film Agak urat kali ya waktu ku Hah Judulnya Enigma Mesin Enigma Mesin tuh ya Oh enggak dong Yang ini bukan Fisika-fisika gitu ya Iya Kaya Fisika Benedict Cumberbatch Iya Oh iya Mesin-mesinnya itu namanya Christopher Bukan pemeran aktornya Benedict Cumberbatch Kalau enggak salah Iya enggak sih Aku lupa deh Aku ingat alurnya tapi enggak Terus dia gay kan Iya Oh iya Kok ingatnya pas begini Iya karena dia terkenal toko Sama kayak Yang sorotannya kesitu ya Sama kayak Open Hammer gitu Dia tokoh juga Yang menemukan sesuatu Benar Yang menemukan mesin kode Komputer ya kode Buat pemecah Sandi Morse Waktu itu kan Perang Ya waktu perang Jajahan Jerman Oh iya betul Yang mecahin Sandi Morse Kenapa itu keren Menurut saya Menurut saya enggak Itu Pembuatan mesinnya aja Orang itu enggak bakal kepikiran Kecuali dia Oh iya Itu aja Itu film terkeren tuh Menurut saya sejauh ini yang Saya tonton yang Saya enggak bakal kepikiran alurnya Oh iya Dan plot twistnya yang tadi itu Setelah di jelasin alurnya ternyata Tentang komputer lah Fisika Secerdak itu Tiba-tiba gay Kan plot twist banget Iya tapi Runtuh lah langsung Runtuh imajinasi saya Itu kan dua hal yang berbeda Tapi kan Maksudnya pintar dan gay Kan mungkin aja Saya enggak habis pikir gitu Ya ini edukasi juga lah Buat warga semati Apalagi film apalagi Cuma itu doang Yang membekas di benak Apa lagi? Film apa? Tuyul-tuyul dan bayul Film lokal Film lokal Atau film lokal Kayak tadi Pak Canta Film lokal Apa film lokal Ini atau apa Bela Chow Bela Chow Bela Chow Bela Chow Monee Haze Monee Haze Monee Haze versi Jangan versi Korea Versi satu lagi Ya versi aslinya Monee Haze Langasannya papel Itu bagus Itu bagus itu Cuma itu 17 plus ya Warga semati Iya mohon maaf dah Yang belum punya KTP Jangan nonton Ini kayaknya audiensi gue Lalu nih semua Jadi boleh lah ditonton Monee Haze Cuma buat warga Warga semati Jangan lah Itu Monee Haze Terus apalagi Film lokal Film Indo Film horror Kalian kan kerjaannya Nonton film terus Masa gak ada yang berbekas di kepala Kita katanya drakor ya Apakah ada Drakor 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 Kenapa gak berbekas Karena kalau kita nonton film Bengong Bengong Jangan kepikiran Pasti Enggak tapi kan ada yang nempel Tapi kan ada yang nempel Kalau filmnya bagus Terus Kadang-kadang Ada yang nempel Kita gini Beda 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 Atau Membekasnya bukan di Horor lah Film horror lah Horor kan banyak Horor banyak Apa aja nih horror Wah kalau film gak usah nonton Saya Palu Pih Tiap hari udah liat Enggak kalau film Nanti aja curhat Sesi usus Nanti kita bikin cekman usus Untuk Jurnal sifat Kalau film horror apa film Film horror Atau film Indo Film Indo lah Film Indo Yang udah nonton terakhir Gak mau nonton Kok gak mau nonton Gak mau kalau film horror Gak mau Atau film apa Film Keperatan Japa Sisa terakhir Itu mah Palak gitu Palak Palak Sisa terakhir Kemarin Pebri bilang Film horror bagus Munafik Nanti nonton tuh Munafik Itu keren tuh Munafik yang pertama Sama Makmum tuh Gak mau Makmum tuh ya Kita lagi sholat Kita lagi sholat Di belakangnya ada Makgu Yang di belakang Itu kalau Kalau gak salah Titi Kamal bener gak ya Pemerannya Titi Kamal ya Itu mah yang kan zap Itu kan zap kali Bukan Titi Kamal yang dulu Yang jadul Yang dipesankan cewek itu kan Yang dia balik ke Kampungnya Nonton Kalau film horror itu Cuma denger suaranya aja Jadi yang nonton Yang lain Justru saya kalau nonton Film horror Nonton Tapi gak ngedengar Karena yang bikin takit suara kan Mending di Gini aja Saya kalau nonton horror Pototin Dua-duanya Suara sama itu Tidak seseran gitu Cuma satu Gak usah nonton Gak usah nonton ya makanya Film horror terbaik Menurut saya Yang saya juga gak Tanya mas sendiri Yaitu Asia Jepang Sadako 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 The Grudge Sama Dari Sama itu Satu universe Yang saya tanya keluar Dari sumur Sama TV Kutukannya lewat CD Jadi nonton CD Keluar Kutukan Eh kutukan Siapa yang nonton Bakal mati Oh Aku pernah nonton film horror Itu Sadako Yang ini Dari Jepang Apa Apa namanya Yang The Forest Oh yang Ketengah hutan Salah satu hutan Yang hutannya itu Sengaja Hutan khusus Buat orang-orang Yang udah gak punya Semangat hidup Oh benar-benar Itu gak ada sih Horror gitu Itu doang yang diingat Film Indonesia ada tuh Pengabdi setan Pengabdi setan Bagus Tapi yang dua Kayaknya kurang ya Lebih Terakhir itu Kayak jadi ke pemakaman Bawa payung Oh yang pertama Yang pertama Yang setannya ibu Itu loh Iya Ibu nya Cuman kan terakhirnya itu Bawa payung Yang rame banyak kan Oh Jack payung atau gimana Tapi suasanya emang lagi hujan gitu Iya bener Janjang lagi bahirnya tuh Tapi Unik yang Malah yang kedua Yang pertama sih Premisnya Hampir sama kayak film-film lain Karena rumah Pasti di rumah Yang horor gitu kan Terus dikat kuburan Tapi yang kedua Malah menurut saya lebih unik Karena premisnya di Apartment gitu kan Iya dia kayak rusun gitu loh Rusun orang-orang yang Rusun jadul gitu Yang jadul Terus bolong tengahnya gitu kan Kayak tingkat-tingkat gitu Kita kan gak takut kalau ngeliat rusun Ketimbang di rumah Dalam rumah gitu Maka orang-orang kuburan gitu Pak Habisaitan Terakhir film Saya kalau terakhir nonton film di bioskop Itu film agak lain Yang lagi rame Terakhir film agak lain Terakhir film agak lain Rame itu Terakhir rumah Lucu Unik Karena dari Ceritanya Agak lain pokoknya Dari ceritanya aja Bisa dibayangin kayak gini Empat orang sahabatan Kerja di rumah hantu Wahana pasar malam Terus dia nyari duit Dan rumah hantu Pasar malamnya gak laku Karena sertanya Dan propertinya Tidak mendukung gitu Itu aja udah lucu kan Meskipun ya Sintanya gitu-gitu aja sih Drama Tapi lucu gitu Jadi rumah hantu Sederhana tapi Jadi lucu Ada penghujung diketahui Nah pocongnya Pakai sindang jepit Saking gak seremnya Terus kalau film Yang gak haror Film lokal Film Indo Yang keren lagi Yang menarik Masa gak ya Drama Drama boleh Aita cinta Lagi jaman-jaman boomingnya Keliatan kan Katanya tuh Referensi Beda referensi Itu jadul banget Itu waktu pas jaman SMA ya Maaf Itu jaman SMA Air-air cinta satu Pertama Luar biasa Itu ibu SMA Kita masih kelas berapa ya pacarnya Aduh itu saya SMA Kita nonton gak Ini apa Filmnya Maksudnya belum ngerti Belum ngerti Kalau bumi lama udah ngerti kan Zaman SMA Berarti AADC Alaminya AADC Enggak Kan lagi nits Zaman Bupi lah Kan umur-umurnya Bupi lah itu Gak apa dengan canda Ada apa dengan canda AADC Yang pertama Yang pertama Yang ngerangga Ajar-ajar di Bandara Gak nonton ya Maksudnya gak nonton Belum Ini banget ke film Oh belum Belum nonton Apalagi seris Seris Gak apa Seris Buat warga Sumateri Drama Korea Kalau seris Men drama Korea Nah Kalau drama Korea Kenapa sih Ibu-ibu Cewek Remaja putri Itu suka nonton Drakor Karena pembawaannya Bikin kita melting Iya Karena itu Tidak ada di kehidupan Terus kita Jadi ekspektasi kita Kesan Iya betul Jadi kita Harap kita Melayu Kalau suka Mendayu-dayu Kalau Boy Aboy sama Canda Suka nonton Drakor gak 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 Nah Paling Ada sih pernah Paling Yang eksen-eksennya sih Kayaknya nonton pun Dipaksa sama istrinya Kenapa Kita Tapi ada sih cowok Yang suka nonton Drakor Tapi kenapa kita Menurut kalian Kenapa kita Menurut kalian Sama sekali Gak terlalu Drakor itu Kenta dengan Percintanya ya Kalau saya sih Lebih Suka yang Jepang Kalau yang Percintaan Gitu Ya Bukan Drama-drama Tapi Jepang Tapi yang Sedua jam Udah beres Oh film Gak series Per episode Langsung habis Nah Kalau saya Kalau saya kasih tau Salah satu Kalau Ibu-ibu bisa kasih tau Salah satu judul Drakor Terus ceritanya Diceritain Bisa gak Karena saya jujur Nonton Drakor itu Yang jadi masalah Itu namanya Pemeran Saya gak mau nonton Tapi saya gak tau ceritanya Kalau cuma buka-buka Dua kesedih Majah nonton Drakor Pas begitu saya nonton Ini jadi gimana Ceritanya Ini tuh si cewek ini Nah itu sih gak mau Beda kalau film barat Oh namanya John John udah inget gitu Kalau ini kan Bakul Apa namanya Choo Jin-Hoo Choo Jin-Hoo Choo Jin-Hoo Choo Jin-Hoo Choo lagi Dong Bakgul Suyeon-Oh Susah gitu Kalau gitu Itu tuh jadi gak Gak inget Apalagi kalau karakternya Banyak Dan series Jadi gak Jadi gak bisa diseritain Ceritanya yang menariknya Tapi kalau Yang menarik apa Best of Drakor Pertama ke alurnya Si ya Apa Kira-kira Satu judul Yang mesti ditonton Sama warga Salah satu Drakor Yang Hits Hits abadi Hits abadi God God Gratis of all time Apa Apa kira-kira Berapa Dose ya Descannon of the sun Oh Trace landing on you Itu Itu yang lebih jadulnya Itu yang tentara Kloy Trace landing on you Itu gimana ceritanya Coba Gue gak lupa Ceritanya Premisnya Ya Intinya mah ya Sama-sama Karena di tentara Gak bisa Bebas Keluar Terus Main gitu Gak bisa kan Oh LDR Iya LDR Dan mereka tuh Berusaha menyatukan Dua perbedaan Oh Yang ini dokter Yang di tentara Profesinya kan Sama-sama Oh dokter CWN Sama-sama Sibuk Pas giliran Ada momen ketemu Malah cowoknya yang Dipanggil Buat dinas Jadi kerasa Oh iya bener Emang Karena Adele Kalo Adele pasti kayak gitu Gitu Kalo Chris running on you gimana Sama ya Premisnya gitu juga Sama persintaan LDR Aduh sebenernya Kalo ngomongin film Banyak Banyak Kalo Jepang Kalo Jepang Nonton-nonton anime Nonton anime Nonton anime Pasti nonton anime Oh enggak 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 Drakus Enggak Kecuali abui Saya juga nonton Sibuk Anime Cuma gak selesai Karena terlalu banyak Kalo Jepang Paling Conan ya Oh Conan 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 masih Conan Nggak Conan aja Seruan Pokoknya yang ada Genre-genre Detektif Detektif Terus Science Fiction Itu kan bikin Wah Giro Giro banget Oke Kita lanjut ke pertanyaannya Ini pertanyaan Dari Mana nih Kita sampai dulu Soalnya pertanyaannya Banyak yang Tidak Layak untuk Dijawab Masuk kucing tadi Jadi saya salah memilih Gitu Banyak yang Nah Ini ada pertanyaan Ini baru banget Katanya baru banget Ini pertanyaan Dari Ed Budi Rahman Niti Perpus Sama mau tanyain Ini nih Ada Kasih Tanggapan Tentang Tepat hari ini Bakal ada Fenomena Hari tanpa bayangan Di Indonesia Masa Iya Ini dari Pak Budi Cuman sekarang Mendung Iya Jadi gak ada bayangan Hari tanpa bayangan Mungkin gak sih Ada manusia Tapi tanpa bayangan Bukan Tanpa ya Bayangan kan dipengaruhi Sama posisi Cahaya Ketika cahayanya Tidak sesuai sudut Maka bayangannya Gak tercipta Oh Berarti Kalau mataharinya tepat Di atas kita Gak bakal ada Pasti ada Pasti ada bayangan Ada cuman gak Terus Vaksinya gimana nih Hari tanpa bayangan Mungkin karena mendung gitu Itu fenomenanya Beberapa tahun sekali Apa Nah Gatau nih Serius banget sih Atau mataharinya dari bawah ke atas Ada mataharinya dari bawah ke atas Ada mataharinya di lantai 2 Mos Nah ngomong-ngomong Ngomong-ngomong lantai 2 Nih saya baca berita Akun resmi Uno Benarkan larangan Tumpuk kartu plus 2 Di atas plus 2 lainnya Nah Kalian pasti pernah kan Menunggu plus 2 di atas plus 2 Gak boleh harusnya Saya pernah banget itu Pak Lupi Plus 2 di atas plus 2 Buku plus 2 di atas plus 2 Kartu Kartu Uno Oh kartu Uno Ih gak ngerti Gak pernah main Plus 2 di atas plus 2 Gak pernah main Uno Gak pernah Berarti terlihat warga asumantri Guru kalian ada yang tidak pernah main Uno Gak pernah main Dan gak mau main Kayaknya ribet ya Gak ribet sih Gak ribet sih Gak ribet sih Gak Permainan kartu termudah Di alam dunia itu main Gitu Gitu Justru yang paling sibet Udung Gak ngitung Modal warna doang Keluarin Gitu Gak ngitung Itu paling mudah Karena udah bukan masanya kali ya Iya Masanya sih Masa Masa Oke Nampaknya durasi ini Ini sudah mulai Terik ya di luar Karena ini sudah menunjukkan Pukul 12 juga Setelah lah Pesan-pesan terakhir Buat warga asumantri Yang nonton podcast ini Dari live Dari youtube Juga yang Nonton di depan kita ini Ada 500 orang Di depan kita Halo semuanya Podcast live Ya gimana Pesan-pesan Dari Ibu Pira dulu Dari Ibu Pira dulu Yang paling junior Yang paling junior Terima kasih loh Pesan terakhir Pesan apa ya Pajah Pesan mirong satu Janti-janti Janti Janti Estep Tetaik Pertambahan nanti Episode selanjutnya Janti-janti 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 Masih maju Lanjut Masih Oke Pesan-pesan Pesannya Ini pasti yang mau nonton Ada siswa Ada lumi gitu Ada juga guru Di live Buat siswa Apa Kita pesan Sehat-sehat Kunci utama Untuk menjalani Sebuah kehidupan Harus sehat Udah gitu aja Itu aja Kalau guru si pak Pesan-pesan Pesan-pesan Pesan Apa aja lah Pesannya Menarik ya Kayaknya belum Belum Atau saya gak tau kali ya Sekalian Ada yang Inisiatif kayak gini Atau enggak Live podcast Bikin podcast kayak gini Ya cukup menarik lah Cukup menarik Kalau pesannya ya Ditonton Ditonton Bener Woleh Ini guru-guru kalian Lagi pada live podcast Tapi tadi Ide-nya cukup menarik ya Kalau episode selanjutnya Pakai gimmick-gimmick Kayak Ada yang Makanan tadi Bener 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 Dari kantin Nanti kan Nanti kan Mangkadir Tiba-tiba Mangkadir Ayam satu Bener Bener Mangkadir Pesan mie ayam bisa Tentu ayam disini Boleh gratis Gitu boleh Warga semantri yang mau Taruh makanan disini Tapin sponsor Boleh disini Tinggal dihubungi saja Yang lagi bikin usaha juga Makanan boleh SMA3SRG Underscore Oke Kalau bosipa apa Bosipa terakhir Ya Tamu internasional guys Luar biasa Waduh luar biasa Filipin Internasional Filipin Bisa bela-bela yang mau terbang Dari Filipin Terus bisa Tagalog Udah lupa Udah lupa Paling bisa Magandang Umaga Apa itu artinya Good morning Oh Umaga Yes Oh Si yang paling terkenal Apa sih Apa dong Filipin Aku sayang Apa sih Bahai Bahai Apa bahai Mahal kita Mahal kita Mahal kita Eh jangan ngomong disini I love you Ampun Nggak liatnya ke aku I love you Buat keluarga semantri Dan juga audiens kita Di Di Manila ya Di Manila juga ada yang nonton Kalau murid-muridnya Usipa di Manila University Manila Mungkin sekarang udah Naji guru juga ya Makasih Makasih Udah pernah lulus kayaknya ini Ya gimana Pesan-pesannya Bu Pesannya untuk Warga semantri Jangan lupa belajar MTK Jangan lupa belajar MTK Jangan lupa belajar MTK MTK menyenangkan loh ya MTK menyenangkan MTK tuh Ada lagunya kan MTK tuh singgatan kan Apa tuh MTK tuh M M MTK MTK tuh singgatan Lagunya gimana Bu Sipak Bora Disepil dong Lagunya MTK Matematika Ilmu yang Menyenangkan Oh ini berarti Lagu Sekolah Filipina Beda Lagu Filipina Memang referensinya Beda Agak Filipina Kesana kan Jadi Banyakin peluang seni rupa di SMA 3 dong Min Biar banyak para siswa yang punya jiwa seni terwadah Anjay Terima kasih masukannya Dari Erek Reza kemarin sore Oh kemarin ya berarti Iya baru kemarin berarti Saya boleh main disitu gak Ad Pilsa Besari Boleh 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 Nanti kita atur Nanti kita atur Kalau Pilsa Nanti kita atur Boleh nanti main disini Ada Pilsa Besari itu tadi Saya boleh nyanyi gak disitu Kata Chrisyo Yo Chrisyo Chrisyo mah udah Adminya mungkin Anaknya Ini podcastnya rintas alam ya Ada musisi juga disini Mungkin nanti setelah ini Akan ada Bisa kita buat Snap comedy Jadi sebuah Konten Di pameran ada stand up Apa aja seluruh kita unsur seni Kita masukin kesini Boleh boleh Live podcast Jangan lupa di follow Juga instagram kita At smin Tiga srg 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 underscore Underscore Dan juga Add purpose Tiga kotas herang Itu adinya Pak Budi Dan youtube 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 juga Add seni budaya Semantri Nanti disitu akan ada Beberapa video podcast Dan juga konten-konten lainnya Oke Terima kasih Itu saja Terima kasih Bu Sifah Bu Pira Dan Pak Chandra Terima kasih Kita akan lanjut Di podcast-podcast Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih